Kisah Nabi Hidir dijual pengemis dan menjadi budak Pada suatu hari Nabi Hidir tengah berjalan-jalan di tengah pasar Bani Israel Beliau berpapasan dengan seorang pengemis tanpa mengenal Nabi Hidir Pengemis itu berbicara kepada beliau Sedekahlah padaku, semoga Allah SWT memberkahimu Atas nama Allah SWT, sayangnya aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan untukmu Jawab Nabi Hidir Aku memohon kepadamu Wahid Tuhan, atas nama Allah SWT Aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuhan Dan akan mengharap berkah dari Tuhan Rengek pengemis itu tadi Maafkan aku, aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu Kecuali engkau membawaku lalu engkau jual diriku ini Jawab Nabi Hidir Apakah engkau bersungguh-sungguh? Tanya pengemis Betul, sesuai perkataanku tadi Kamu terus meminta dengan membawa membawa nama Tuhan yang mulia Aku tidak enak hati untuk menolaknya Jual saja aku ini Jawab Nabi Hidir tegas Pengemis itu lalu menawarkan Nabi Hidir untuk dijual sebagai budak kepada orang-orang Nabi Hidir pun terjual dengan harga 400 dirham Nabi Hidir kemudian tinggal bersama majikan yang baru saja membelinya Namun, sayangnya pada jangka waktu yang lama Majikannya itu tidak menyuruh apapun kepada Nabi Hidir Hal ini pun mengundang tanya di benak Nabi Hidir Beliau pun kemudian bertanya Kenapa engkau tidak memperkerjakanku? Padahal engkau membeli untuk mengambil manfaat dari diriku Aku tidak enak hati Engkau sudah tua Aku merasa tidak enak membuat dirimu berat Jawab sang majikan Tenang, tidak ada yang berat bagiku Ujar Nabi Hidir Kalau begitu pindahkanlah batu-batu ini Perintah sang majikan Sang majikan kemudian pergi mengerjakan sebuah urusan Namun ketika ia kembali Alangkah kagetnya dia Belum satu jam ditinggalkan Batu-batu itu telah berpindah Padahal memindah batu-batu itu butuh lebih Dari puluhan orang Sang majikan memuji budak barunya itu Meski sudah tua Ternyata di luar prediksi Budak itu sangat kuat dan bahkan mampu Mengerjakan sesuatu yang belum tentu mampu dikerjakan orang lain Pada suatu ketika sang majikan hendak berpergian Dia meminta Nabi Hidir yang menjadi budaknya itu untuk menjaga rumahnya Nabi Hidir meminta agar sang majikan juga memberikan perintah lain selama dia pergi Lalu Nabi Hidir pun diminta menyelesaikan sebuah bangunan Sang majikan kemudian pergi Tanpa disangka ketika sang majikan pulang bangunan telah berdiri kokoh Sang majikan semakin heran Bagaimana bisa orang tua ini bisa menyelesaikan bangunan itu sendirian dengan begitu cepatnya Sang majikan kemudian bertanya siapa sebenarnya budaknya itu Aku hendak bertanya Sebenarnya bagaimana pekerjaan itu bisa begitu cepatnya Serta siapakah gerangan anda ini Hidir menjawab Sebenarnya saya adalah Nabi Allah Hidir AS Ada orang miskin meminta-minta kepada saya Namun saya tidak mampu memberi apapun kepadanya Oleh karena itu saya perkenankan dia untuk menjual saya sebagai budak Saya harus menuruti permintaan orang miskin itu Sebab dia menyebut nama Allah Karena seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Lalu menolak memberi Maka di hari kiamat nanti berakibat tidak ada kulit Dan daging yang membungkus tubuhnya Dia hanya seonggok tulang saja Jelasnya Maafkan kami wahai Nabi Allah Jika engkau berkenan Ambil harta kami atau kami memerdekakan engkau Ujar sang majikan setelah mendengar cerita itu Merdekakanlah aku saja Wahai Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Sambut Nabi Hidir Nabi Hidir kemudian bebas dari perbudakan Dan menjadi orang yang merdeka sebagaimana asalnya Kisah ini berdasar hadis riwayat Tabrani Dinukil dari buku kisah-kisah dalam hadis Nabi Karya Muhammad Nasrullah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!